Intro Yo yo yo, welcome back in this PDN Bill Nisa Highlights Kemenangan heroik dipetik Celest Night Surabaya Lewat drama Overtime Celest berhasil menyudahi perlawanan alat Garuda Kukar Bandung 70-60 Berlangsung ketat sejak kuartal pertama Duel tim papan atas ini harus berlanjut ke babak tambahan Menyusul hasil 50 lawan sama di penghujung kuartal keempat Wah, hendang sandi Fabiansyah ketika laga tersisa 13 detik Seakan menjadi klimaks dari game sengit ini Sutinggap dengan tinggi 190 cm itu Memang menjadi bintang kemenangan dalam game ini Dia tampil paling produktif lewat donasi 17 poin Selain sandi, performa impresif juga ditunjukkan rahmat Fabri Utomo Kapten Triunasi Game 2013 ini Nyaris memulukan triple-double pertamanya di NBL Indonesia Menyusul kontribusi 11 poin, 10 asis, dan 9 rebound Dukungan penting juga diberikan oleh Mario Usang lewat Torehan 14 poin Wiharyoko dengan 12 poin Sementara Dimas Muhari berkontribusi 12 rebound, 8 poin, dan 7 steal Sedangkan pada Garuda Kukar Bandung Wenda Wijaya dan Fadlan Winala tampil sebagai yang tersubur Dengan masing-masing menyumbang 16 poin Menyusul tambahan poin tersebut Fadlan dan Wenda berhasil menembus 1000 poin Klub pencetak 1000 poin di pentas BDNBL Indonesia Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta berusaha bangkit Saat melawan Hang Tua Sonsal Indonesia Muda Pelita Jaya menang 67-62 Pelita Jaya langsung tancap gas Mereka leading 21-8 di akhir kuartter pertama Pelita Jaya terus konsisten menjaga margin keunggulan pelatunya Tak mau makin terpuruk Hang Tua mencoba all out pada kuartter terakhir Hasilnya cukup signifikan Ari Sabto dan kawan-kawan berhasil memperkecil ketertinggalan Hingga hanya tertinggal 5 poin Margin itu bertahan hingga akhir laga Ari Chandra juga tampil solid dengan memungkukan Double-double lewat kombinasi 13 poin dan 10 rebound Tekanan defense NSA GMC Jakarta mengejutkan Satria Muda Beritama Jakarta Namun Faisal Julius Ahmad berhasil merusak momentum impian NSA GMC Satria Muda berhasil menampilkan NSA GMC 68-52 Satria Muda sang puncak kelas main sementara Memainkan banyak pemain mudanya saat menghadapi NSA GMC Di kubu Satria Muda Rony Gunawan tampil taklis dengan rahian 12 poin dan 7 rebound Kevin Yonas Arga Dibasitorus menambahkan 11 poin Serta Faisal Julius Ahmad menghasilkan 9 poin dan 3 asis Aspak Jakarta menegaskan superioritasnya terhadap Bimas Sakti Nikosil Malang Akurasi tembakan pada bintang Aspak meredam pengototan Bimas Sakti Aspak berhasil meredamnya dengan menang 66-36 Bimas Sakti masuk ke arena dengan kepercayaan tinggi Usai kemenangan bersejarahnya melawan stadium Terbukti anak kasus OE Akiat tersebut memberondong pertahanan Aspak Aspak segera bangkit Rizky Effendi tampil mengesankan dan mencetak 6 poin di kuartal pertama Sementara Bimas Sakti tidak kunjung berhasil memperkuat pertahanannya Laga berakhir dengan kumulan 30 poin Aspak atas Bimas Sakti Euda Iman Kuelopes menjadi tokoh homar Aspak dengan 16 poin dan 5 rebound Kemenangan penting di petik Satya Wacana Metro LBC Bandung Tim Polesan FMLD ini mengalahkan rivalnya Pasifik Cesar Surabaya 79-52 Kemenangan ini sangat vital bagi Satya Wacana dalam upaya menjagakan selolos M-Ship Series Ras Patiragil Pamungkas tersubur dengan 16 poin Sementara bagi Pasifik kekalaan itu makin menipiskan harapan mereka untuk menembut tiket playoff Ya itulah tadi highlights BDNBL Indonesia Jangan lupa follow Instagram dan Twitter dari NBL Indonesia di at NBL Indonesia Keep watching and see ya Terima kasih telah menonton!